Misalnya politikus Hanura Inas N. Zubir yang menilai nalar negarawan Yusuf Kala tergerus usia. Inas bilang begini, tapi sayangnya umur JK telah mengerus nalar negarawannya. Sehingga turun level menjadi politikus remaja ketukasnya. Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors PDA Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kala mengaku bingung dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat mengkritik pemerintah. JK bertanya bagaimana cara masyarakat menyampaikan kritik tanpa harus berurusan dengan kepolisian. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ujar JK saat diskusi virtual Partai Keadilan Sejahtera Sabtu 13 Februari 2021. Menurutnya, kritikan terhadap pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga iklim demokrasi. Termasuk dari partai oposisi agar adanya kontrol di pemerintahan. Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaannya. Tanpa kontrol terhadap pemerintah, demokrasi tidak berjalan. Lanjut Ketua Palang Merah Indonesia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem kita, demokrasi memang hak meyutas, tapi menjaga kepentingan minoritas yang pertama. Tetapi ada hal balancing. Check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin beliannya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Seperti diketulukan oleh Pak Kuik atau siapa. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Pernyataan JK merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik ke pemerintah. Tujuannya agar pelayanan publik bisa lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi malah administrasi. Dan para penyelenggara penyelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Kata Jokowi di acara peluncuran laporan Ombudsman RI pada Senin 8 Februari lalu. Kebingungan JK tentang bagaimana cara mengkritik pemerintah menjadi viral dan ngetrend di media sosial. Apalagi pernyataan tersebut dikeluarkan saat JK menjadi pembicara di acara Partai Keadilan Sejahtera yang notabene oposisi pemerintah. Pernyataan JK pun menuai respons banyak pihak. Misalnya politikus Hanura Inas N. Zubir yang menilai nalar negarawan Yusuf Kala tergerus usia. Dalam keterangan resminya, Inas menilai sebagai mantan wakil presiden dua kali. Seharusnya JK hafal di luar kepala tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab. Inas bilang begini, tapi sayangnya umur JK telah mengerus nalar negarawannya. Sehingga turun level menjadi politikus remaja ketukasnya. Tudingan Inas Zubir itu mungkin tidak salah. Karena Pak JK mungkin lupa ya ketika dia menjadi wapres. Dia itu paling depan membela martabat presidennya. Yusuf Kala ketika berkuasa mendukung pasal penghinaan presiden yang dihapus di Mahkamah Konstitusi untuk kembali masuk ke rancangan KUHP yang saat itu sedang dibahas di Senayan. JK meminta pasal tersebut dibuat sedemikian rupa agar tidak disalahgunakan. Ya dibikin jangan pasal karet, kata Kala pada 6 Februari 2018. Kala mengatakan presiden merupakan lambang negara yang harus dihormati. Lagi pula pemimpin negara tidak masalah menerima kritik dari masyarakat. Asal bukan hinaan. Karena kritik dan hinaan merupakan dua hal yang berbeda. Kala menyebut kritik selalu memiliki dasar dan duduk perkara yang jelas. JK mencontohkan beberapa tuduhan dan hinaan yang kerap dilancarkan kepada presiden Jokowi. Seperti tuduhan bahwa presiden Jokowi berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dasarnya apa? Kalau saya katakan Anda PKI, Anda bisa tuntut saya kan? Apalagi presiden. Contohnya itu, kata Kala saat itu. Jadi mengapa setelah tidak menjabat, JK seakan lupa bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Kalau tidak mau berurusan dengan polisi, sampaikanlah kritik, bukan menghina. Masih bingung bedanya. Staf khusus presiden bidang komunikasi Fajro Rahman pun menjelaskan bagaimana cara masyarakat mengkritik pemerintah yang baik dan benar. Jika hal tersebut dilakukan, ia memastikan tidak akan ada pelontar kritik yang dilaporkan para pendekung rezim kepada pihak kepolisian. Ketika kritik masuk ke ranah digital, ia meminta masyarakat untuk mempelajari lebih lanjut. Ia meminta publik memperhatikan baik-baik ketentuan pidana pasal 45 ayat 1 tentang muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat 2 tentang muatan perjudian. Ayat 3 tentang muatan pengkhianaan atau pencemaran nama baik. Ayat 4 tentang muatan pemerasan dan atau pengancaman. Selain itu, ada pasal 45a ayat 1 tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Ayat 2 tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Dan atau kelompok masyarakat tertentu atau sara. Jadi, apabila mengkritik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan, pasti tidak ada masalah. Karena kewajiban pemerintah adalah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak konstitusi setiap WNI yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Bukan hanya Fajrul, Menko Polhukam Mahfud MD pun memberikan penjelasan bahwa pemerintah benar-benar menindaklanjuti berbagai kritik. Mahfud kemudian mengingatkan ketika JK menjadi wakil presiden mendapingi Presiden Jokowi pada periode 2014-2019. Kritik mengalir dan pemerintah harus menghadapi berbagai serangan. Zaman pajeka itu, kita masih ingat misalnya Sarah Chen, Muslim Cyber Army, ada piungan yang hampir setiap hari menyerang pemerintah. Ketika mau ditindak, orang ribut. Ketika tidak ditindak, juga orang ribut. Inilah demokrasi, ungkap Mahfud. Namun kata Mahfud, pemerintah tidak bisa melarang orang melapor ke polisi. Ia lantas mencontohkan laporan polisi yang dilayangkan keluarga kala ketika dianggap melakukan fitnah. Bahkan juga keluarga pajeka melapor ke polisi. Siapa itu? Ferdinand Hutahayan dilaporkan ke polisi karena menyebut apa? Ujar Mahfud. Mahfud juga menilai pernyataan kala tersebut bukan bermaksud setiap kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah akan berujung pelaporan. Konteksnya pernyataan Pak Yusuf kala itu ingin mengatakan sekarang ini kalau ngeritik takut dipanggil polisi. Nyatanya juga tidak begitu, Ibu Mahfud. Kalau kita perhatikan, sebenarnya banyak loh pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Baik melalui media sosial ataupun media konvensional. Misalnya saja Rocky Gerung. Kurang apa sih dia mengkritik pemerintah lewat akun Youtubenya. Tapi Rocky Gerung tidak dipanggil polisi kan? Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon yang kelap mencuit kritik kebijakan pemerintah. Aman-aman saja kan dia? Padahal Fadlizon yang merupakan anggota komisi yang memidagi pertahanan sempat rajin mempertanyakan kebijakan di luar bidang pertahanan. Tapi kalau sekarang ya tergantung Pak Prabowo juga kan ya. JK pun kembali angkat bicara. Ia meminta para pihak tidak salah mengartikan perkataannya. Menurut JK, ucapan yang dilontarkan ketika menjadi pembicara dalam acara mimbar demokrasi Partai Keadilan Sejahtera itu mewakili keresahan masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan pemerintah itu sendiri. Saya berharap agar para pihak tidak usah terlalu reaktif menanggapi pernyataan tersebut, kata JK dalam pernyataan persnya. JK pun mengapresiasi penjelasan juru bicara Presiden Fajro Rahman tentang bagaimana caranya mengkritik. Menurutnya itu harus terus dilakukan dalam menanggapi pertanyaannya. Tidak dengan tafsir yang macam-macam. Nah, jadi tenang ya saudara-saudara. Pak JK sudah klarifikasi bahwa yang dikatakannya dia hanya mewakili kegelisahan masyarakat dan tujuannya untuk kebaikan pemerintah sendiri. Ya harusnya sih Pak JK memang gak lupa ya aturan tentang tata cara mengkritik pemerintah. Pak Mahfud, juga jangan jengelak-gelak ya Pak. Kita yakin kok Pak, pemerintah benar-benar sungguh-sungguh menindaklanjuti berbagai kritik yang dilontarkan siapapun. Kritik yang berujung laporan ke polisi banyak terjadi karena dianggap sebagai ujaran kebencian ataupun fitnah yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Ada pasal-pasal di Undang-Undang ITE yang dianggap sebagai pasal karet. Misalnya penerapan Pasal 28A dan Pasal 45A Undang-Undang ITE terkait dengan ujaran kebencian. Untuk itulah saat Presiden Joko Widodo mengatakan bila Undang-Undang ITE bisa direvisi, publik pun lega. Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut dikeluarkan mencermati perkembangan yang terjadi belakangan ini terkait masyarakat saling lapor ke polisi dengan menjadikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai salah satu rujukan hukumnya. Saya memerintahkan Kapolri dan seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan. Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat. Undang-Undang ITE memiliki semangat awal untuk menjaga ruang digital Indonesia lebih bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun implementasinya Undang-Undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan. Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, bisa dihapuskan. Itu kata Presiden. Sebelumnya, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo pun mengatakan jajarannya akan selektif dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksik Elektronik atau UU ITE. Langkah itu untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunakan pasal-pasal yang dianggap karet dalam Undang-Undang tersebut, serta anggapan kriminalisasi menggunakan UU ITE. Anggota Balek DPR RI, Kristina Arvani, mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang membuka ruang revisi Undang-Undang ITE tersebut. Sebagai anggota Balek dan Komisi 1 DPR, saya mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden yang mana menangkap fakta real yang terjadi di masyarakat. Bahwa penerapan pasal-pasal telah berkembang liar, membuat resah dan gusar bahkan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, ungkap Kristina. Menurut Kristina yang juga wasekjen Partai Golkar tersebut, apabila dalam level peraturan Kapolri atau surat edaran Kapolri, problem multitafsir maupun saling lapor bisa dieliminasi, maka revisi Undang-Undang ITE belum diperlukan. Namun, jika ternyata implementasi di lapangan masih tidak sesuai dengan harapan, maka revisi Undang-Undang ITE menjadi satu-satunya jalan keluar. Dalam konteks inilah pernyataan Presiden Jokowi sangat relevan dan kami apresiasi ungkapnya. Kita semua tentu mendukung Kapolri bisa mewujudkan apa yang diinginkan Presiden untuk membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE agar proses hukum terkait laporan itu dapat memenuhi rasa keadilan. Jika hal itu tidak bisa dilakukan, jelas publik berharap revisi pasal-pasal karet Undang-Undang ITE tersebut benar-benar dijalankan oleh legislatif dan oleh pemerintah. Bukan hanya menjadi wacana di ruang publik tanpa kenyataan. Masyarakat juga harus lebih wawas diri, pahami dulu mana yang kritik, mana yang fitnah. Kewarasan pantang kalah cepat ketimbang jari jemari. Jangan sampai berakhir di belakang jeruji.